Hai guys, kembali lagi di Fun Reaction Oke, kali ini kita bakal nobar lagi ya, MPL Season 12 Dimana ini adalah momen perebutan untuk masuk Bobak Grand Final guys Antara Geek Farm melawan Digitron Alpha Dan ini adalah match yang kedua dari sebelumnya Di match pertama, udah kita reaction ya Oke, jangan lama-lama dan banyak bacot lagi, langsung aja kita ke videonya Let's go, boss go Oke, ini udah pilih pick hero masing-masing ya Wah, gue yakin ini bakal seru banget sih guys Untuk kalian yang baru pertama kalian menonton video ini Jangan lupa untuk di like ya, sebanyak mungkin Subscribe video ini, komentar di bawah ya Karena komentar kalian akan aku tayangkan di opening videoku Oke, Geek vs BTR Di match kedua Oh, Geek ini lebih unggul ya Dari draftnya Dari draftnya untuk sejauhin Sisi power dari Geek memang sangat-sangat terlihat jauh perbedaannya Ini heavy speed yang menjauhkan semuanya Ngacauin semuanya dan cowok dengan Geek jauh banget dari BTR Geek lebih unggul Penalti zone jelas Buat kunci Ya, tapi untuk lawannya masih ada last insanity ya Oke Buat bisa dibakai Mesti daya, nanti kita lihat saja Seperti apa strategi yang akan digunakan untuk bisa menabrak irritail di bagian belakang Bagaimana menghancurkan dari penalti zone yang memiliki oleh Terizla Banyak banget hal yang akan bisa kita saksikan di game yang kedua Beberapa tadi dukungan Wah ini BE-BE-nya Lakukan pula Oke Apa nih? Waduh Itu Pantun-pantun Kita respect dulu buat masing-masing tim ya Dari BTR dan tim Geek Waduh Gak boleh, gak boleh Max Matt sama Lung jauh Anjay Iya kemar ya Max Ada Myrketron di belakang Myrketron Ada mana Myrketron Nyelim, nyelim Myrketron ini dia ya Keren banget sih Keren banget Myrketron Oh my Eh Iya 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 Ya ampun Halo Wah Wah Ini kira-kira Ada mister VTN atau Geek yang menang dapat Wah ini si Ivan Love ya Ada Mister Ivan Love Nah yang ini Mister Ivan Love Geter udah banyak Geter gue udah liat Eh Eh Dede Yo Uci Amat Dari Deretan Dari Anjay Support Sistem Jalan-jalan Broper itu Sudah hadir Sudah memberikan dukungannya Bia Belum lagi dari play of arena Luar biasa sekali Di atas juga Full House Rame banget Keren Memang luar biasa Apalagi kan ini juga Sabtu malam Tuh lihat tuh ketahuan tuh Pak guru Pak dosen nih Siswanya nih UTS belajar Rx UTS Nonton Player MPL Yes Wah Jangan tiru ya guys Tapi abis ini Terpelajar Terpelajar Nanti nilai UTS nya ya Raku terbenar ya Awas aja nih Eh dari kalian Ada gak sih yang dulunya itu Nggak suka main game Mobile Legends Tapi karena sering-sering melihat MPL Jadi Tertarik gitu sama game ini Ada gak? Kalau ada komen di bawah ya Oh rame ya Yang MPL date mana Tunjuk tangan Yang MPL date berdiri Yang jomblo mana Tunjuk tangan Gak apa-apa ya malamnya Kali ini berdirinya disini Mudah-mudahan Aduh jomblo Jomblo Amin Kelas Amin Amin Mereka berharap ada Satu sama sih Katanya Satu sama katanya Oke Tapi ada Sang arsitek nih Siapa sang arsitek Menjadi tim dengan hero pool terluas Dan dari Salah-salah duanya Bahkan super ken dan super key nih om Memang kita tahu Romer sekarang ini Menjadi Salah satu Role ya Dimana butuh hero pool yang cukup luas Tapi yang menarik dari Bigetron Alpha Memang adalah jungler mereka Yang bisa dimainkan sedemikian rupa Dimana super ken Oke Menggunakan hero tank Assassin Fighter Dan ada beberapa hero pegangan yang belum terlihat sekarang Mungkin Seperti Hanzo Atau bahkan Helcurt yang belum keluar Oke Aplos dulu guys Biketron atau kick Boleh Satu sama Tunggu kosong Gue Btr sih Game yang kedua Mada suara aja Wah ini rame banget ternyata ya Rame bu Sampai di tribun-tribun legend di atasnya Yang meeting grading Yang di bawah Meeting grading lesehan mereka Tapi ini dia Early Dengan adanya Rafaela om Sebagai hero yang enak banget buat hating Rafaela yang memang selalu bisa Membuat Btw Gue ini bukan Bukan pro player gitu ya Gue bukan Orang yang udah lama main game Mobile Legends Gue ini masih baru-baru guys Baru satu minggu kalo gak salah Dan akun yang baru gue bikin juga Masih baru guys Masih GM Sedangkan temen-temen gue tuh udah pada Mythical Glory Udah pada mythic gitu Paling kecil epic lah Ya maklum sih aku baru seminggu main game Mobile Legends Baru GM sih gue Pergi dulu Pergi ke arah yang lain Pelan-pelan ya Setupnya pelan-pelan dulu Cuman saling beradu poke aja Tidak akan ada agres yang berlebih Dari tim Geek Lebih mengungguli ya Udah masuk ke base Ke area dari BTR Janglernya banyak amat ya Maksudnya yang ada di area jungler gitu Buset Buset Langsung aja Ini dari masing-masing kedua tim Yang pake flicker ada tiga orang Aduh Oh selamat gokil Sendirian berjuang Dan sepertilah Supaya Lada perusahaan kembali Mencari Milik dari Bigatron Apa Dan tertanya Menjadi milik Cari kipau Dimana pertempuran Yang akan kekalin Langsung Dijakudi Lanjutkan lagi Oke tertanya Milik Mereka Biting Bigatron Namun Dirinya pun Harus meninggalkan Area pertempuran Di Tartal Sehingga Nailnya Yang mau gak mau Menjadi garda terdepan Aduh Gue kalau nonton Nonton MPL kayak gini Gue jadi pengen Main game mobile Legends guys Aduh Karena gue Bener-bener Ngerjar ini ya Ngerjar konten Ada lima Lima match ya Belum lagi Ditambah nanti Yang grand final Gue jadi gak ada Waktu guys Buat main ML Karena Memang mahal Ketika ada jungler Yang jalan Nanti akan ada XP yang terhambat Di channel ini Gue nge-record sendiri Gue edit sendiri Pokoknya semuanya Gue sendirilah Bener-bener mandiri Karena masih bahwa Makanya kalian Yang baru nonton video ini Ya Bantu gue Gitu Supaya gue nanti Channelnya makin besar Dan gue makin Sanggup untuk Bayar editor sendiri Gitu loh Jadi gak terlalu capek Aduh Aduh Balon Sky Alkanka Gitu Aduh Selesailah Sudah nomor depannya Berbeda dari Fismina Sudah dikeluakan Super Ken Akan kakak Mati juga dia Bisa bertatapi Nile Numpang lewat Dari author Tardan ini Adalah Talent prediction Bertambah satu ya Bertambah satu ya Tenang ini prediksi Bukan buat teman-teman Oh iya benar Kalau tadi tanggal empat ya Iya itu Tapi Untuk sejauh ini Ini di god laner Ada tiga orang Dari BTR Itu yang atas Siapa ya Bayuan aja Berdua Oh look Yang di Experience Recall Gak apa-apa lah Yang penting tuh Kita gak mati Sia-sia gitu loh Selagi kita bisa Recall Recall Dulu kan Ya apa salahnya Gitu kan Misalnya Nanti oleh Super Ken Masih ada heavy spin Untuk menjauhkan dia Jadi untuk adu retry Bisa dipegang gitu Yup Aken Tartal Menjadi milik Dari Nile Lajuk kali ini Berhasil 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 Menjauhkan Dari mana Untuk kali ini Kennya Berhasil Wah parah Kenan gak itu Inile Dikit lagi Cok Aduh Malah Kebalikannya Aduh Sipi dikejar Anjir Aduh Bang Palu Sebesar Pengeluaran Wah Ini pengeluaran Oke 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 Marki Marki di bawah ya Di gold Wah gila Look dengan Penalty zone Yang memang Sangat on point Juga Tadi Dan dimana Kita bahas Gimana bikin Alfa Kalau memang Mereka Btw Irritel Skinnya Bagusan Yang mana Yang Kakek Ducati Apa Yang Biasa Biasa Aja Gitu Apa Sesuai Selera Masing Masing Aduh Abis Baloi Abis Cok Oke Kan Bener Kata Kusir Jauh Banget Nail Sudah Adir Siapa Tis Memberikan Sebuah BK Panda Dan Happy Spin Langsung Dikeluarkan Wave Minion Dihilangkan Dan Naboy Masih Berhasil Mundur Juga Bersama Dengan Rekan Rekan Eh Btw Gue Kalo Main ML Kenapa Ya Ketika Darah Gue Sudah Setengah Kebawah Itu Gue Panik Kan Orang Ya Mereka Merelakan Untuk Kesaratnya Hilang Sedari Tadi Luke Belum Dream Fight Lagi Terakhir Kita Lihat Dia Ada Di Turtle Setelah Itu Dia Ada Di Bagian Top Dan Tidak Ada Yang Mengganggu Pergerakan Dari Luke Ini Sudah Mulai Fokus Kemarkinya Sedangkan Jadi Luke Yang Bebas Dan Ini Dia Turtle Yang Ketiga Sudah Muncul Apakah Menjadi Perfect Turtle Karena Retribution Nail Ngeri Banget Apalagi Dengan Adanya Aduh Mati Ah Udah Itu Gak Bisa Kapur Itu Gak Bisa Gak Bisa Susah Susah Itu Buat Kapur Hilang Dapet Ini Ging Tartol Dihilangkan Kembali Ging Fem Memenangkan Fight Dan Keuntungan Kembali Terjadi Tawernya Abis BTR Ini Kambik Sih Sangat Banyak Sekali Objektif Yang Langsung Bisa Di Kambik Engga Emang Tadi Menang Sih Ngeri Banget Sih Tiga Alter Taret Kali Ini Sudah Berhasil Untuk Dirontok K Oleh Ging Fem Dan Dari Lord Yang Lagi Juga Bakal Muncul Jago Kalian Dari Masing Kedua Tim Siapa Si Tulis Di kolom Komentar Ya Aduh Baloy Abis Sudah Yaelah Ini Bruno Jago Jago Guys Anjir Baloy Udah Mati 4 Di Menit 8 Aboy Menang . Mi Soalnya Si Baloy Itu Emang Dia Penget Ya Cicilan Cicilan Menang Emang Menang Memang Menang 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 Musuh Boat Nyari Musuh Disenok tetangan betul nah itu dia itu yang telah terus terjadi ya lewat angry gloom yang emang bener-bener diberikan tapi aboy aboy pede banget jalan itu bukan di wilayahnya tapi itu adalah jalan dari iya betul sekali siapa lagi yang akan menjadi korban dengan langsung waduh ngomor kayak gini juga udah ada marki di area berbeda tapi seru tapi ngeri kalau kita main sendiri nah itu habis satu lagi abis udah hahaha ada di sayur banget bangkit-bangkit Wow itu dia inilah kelebihan tim dari gig ya itu satu-satunya pemain yang bawa dia tuh tim itu peka banget itu ngeliat temennya ada lagi dilancarkan dengan by one duel gitu dan sekiranya nggak sanggup pastinya langsung nyamperin mau berlisi apapun pasti disamperin gitu guys makanya gue salut banget sama tim gig ini dia timboknya tuh bekerja bekerja banget anda aja gue punya tim yang kayak gitu ya gue bakal seneng banget sih oke ini kira-kira siapa yang dapet-dapnya ya Wow jarak sudah semakin jauh nih diantara tiap player yang dimiliki oleh gigpam dan juga bikin Alpha marki level 12 CV masih level 11 sementara Luke terlihat di kejauhan Yap dan masih ditarik ulur terlebih dahulu Oh ini tukang bener kan tim gig aja levelnya itu udah mengungguli banget sedangkan di BTR itu masih ada yang level 9 itu dikeluarkan tapi marki bahkan sekarang luknya berhasil dengan penalti jonekonek ah mati laksesan ini tibakan sekarang efis pindah konek konek karena satu beli dimana aduh btr anjir pindah apakah pemiliki cukup pakai B dimana mereka kaki berhubungan mati semuanya pernah bangkit pakai dan gua gila gokil Marki the best jaya tim yang pernah dia belakang dari bikin tron Alpha disaat adanya teamfight disitulah dari pemainmu hilang dari situlah pemainmu hilang empat kayaknya guys untuk kalian yang enggak suka ngeluar gitu ya teamfight kayak gitu langsung partian kayak gitu kan langsung main tabrak-tabrak aja hati-hati guys itu gampang banget rawan banget mati kalau kalian tuh salah pakai spellnya gitu salah pakai skill-nya dimulai lagi oleh gigfam Yap wah ini posisi dari CV bener-bener harus diperhatikan kembali karena udah mau di belakang pun tetep dia itu karena flanking kena tabrakan-tabrakan dari belakang dan dengan banyaknya sisi yang dimiliki oleh gigfam disini mereka sudah mulai bisa mencari dan balowiski dari menit awal juga kita tahu mungkin dia bisa ditumbangkan satu lawan empat satu lawan tiga tapi oke apakah langsung bisa di-end ke balowiski akhirnya tuh dapet semua bang kek ini dapet eh bang iya enak banget anjir towernya langsung dapet semua hancur satu dan mereka rubuhkan tapi nael terlihat ada lagi satu konsil kemana ke arah perginya karena super kenelah sepas apa ada di bagian depan sedikit lagi bisa dalam tubuh aja bahkan di hilingan yang langsung dikeluarkan kuat awas cowok ini terhadap rekan-rekan Surijo berani banget anjir darah tinggal dikit harus direlakan begitu saja defensif masih coba untuk dilakukan oleh Oke ini ngecer tahu orang sebelah atas ya mereka tidak akan ngasih celah sedikit pun ada yang berpelahan nah itu maksud gua jadi kita lanjut kita tuh jangan terlalu terfokus sama ngepus-ngepus aja gitu kita harus lihat keadaan jangan sampai ya ini adalah kita kebawaan nafsu pengennya ngepus-ngepus aja tapi ujung-ujungnya kita malah ngebebani tim kita sendiri ya mati gitu lah kan dari GF juga yang dimana mereka bermain super agresif ya dari aboy yang kita lihat mungkin beresiko tapi kan dia bermain agresif dengan Valentina dia tapi dia punya space dia punya cadangan juga dengan skill escape ada black shoes yang selalu diambil oleh aboy itu ya buat escape tambahan lagi ya dan itu jadi jaminan dan dia juga setiap lalu Shadow Strike Arcane Shade dia masih bisa kabut eh btw ini gua nge-reaction baru bangun tidur ya semalam tuh gua sekelar edit langsung tidur kan dan tadi subuh itu gua post video yang match pertama dan sekarang gua ngikut lagi untuk match kedua kembaliin natural lagi temponya karena sesaatpun ada semangat karena usaha itu nggak bakal mengkhianati hasil video guys guys Wow btw yang nonton video ini ya yang channel ini ada gak sih youtuber-youtuber yang baru juga kayak gua sendirian kalau ada kita sharing-sharing jadi komunitas Oke ini udah mark semua ya Wah gig ini lebih umpul dari skillnya dari levelnya udah level up semua 5 game berturut-turut nih push MMR udah kelihatan bagaimana dengan kenyamanan dan juga positioning dari marki di game yang pertama tidak tubang dan sejauh ini 14 menit game kedua masih no doubt untuk markinya masih terjaga ya dari game pertama belum ada dead game kedua juga masih belum ada dead sekarang bahkan Lordnya lagi ditarik lagi oleh gig dan ini membuat bikin alfa semakin kesulitan Yap dan yang aku suka dari gig adalah mereka masih memposisikan diri mereka nih masih harus bisa cari celah lagi buat bisa menang lihat tiga dua sekarang oke aboy sekali ini terjebak aboy ada Blacksusnya dikeluakan ada bleaker waw anjay waw di kampek banget yang luar biasa dilakukan oleh gig fab dan borster kill waw ini waw bisa di-end ini waw anjay dua lawan ting dua lawan lima guys seru lanjir keren salut gue buat gig oke congratulations buat gig lagi guys benar-benar huh dia emang bener-bener pro-esk membaca astaga 2-0 energi bokil mereka Iya betul sekali power itu bener-bener joss on point banget nah itu dia tuh dia tuh ada player yang berani mancing buat musuhnya tuh mancing gitu untuk bisa melakukan serangan balik ternyata black shoes Oke congratulations buat gig lagi ya tim kita emang bener-bener tim yang kompak tim yang pekas sama lain dan tim yang bener-bener saling percaya sama lain dan mungkin btr juga kayak gitu tapi mereka mungkin kurang maksimal aja ya Oke dan itu menjadi akhir lagi buat bigetron di game kedua ini Aduh tetap semangat buat tim bigetron ya sebenernya bigetron di early game itu udah bagus ya menurut gua dan masing-masing player juga udah maksimal dalam mainnya ya dan bener dari pelajaran yang pertama di match pertama ada pelajaran yang bisa kita ambil ketika kita bisa ngontrol nafsu kita bisa ngontrol supaya nggak terlalu nge-push ya bisa main tarik ulur dan kompak dengan tim kita itu bakal menjadi kunci untuk kemenangan tim kita juga dan ini terjadi di match kedua ini pokoknya di MPL ini bener-bener banyak banget pengalaman dan pelajaran yang bisa kita ambil dari masing-masing player ya dan teman-teman juga bisa ikutin cara dari masing-masing player dan gua juga jujur gua masih awal banget awam banget di game mobile Legends ya dan gua bukan orang yang udah kamu main game mobile Legends gua masih baru seminggu guys dan akun gua pun masih GM tapi gua nggak ini nggak nggak patah semangat gua pasti bakal main dan bakal ngejar ke mythic juga kayak temen-temen gua dan masih banyak juga yang masih gua pelajarin di sini ya makanya gua suka banget meniksin konten-konten seperti ini karena ini juga menjadi fondasi buat gua bisa lebih lebih jago lagi nantinya oke sekali lagi kembali sekali lagi selamat atas kemenangan geek ya dalam match kedua ini dan gua yakin di match ketiga dan seterusnya pasti bakal lebih seru lagi guys sehariannya kalian semua tetap stay tune di channel ini ya jangan lupa dinyalain lonceng notifikasinya supaya saat gua upload video baru kalian dapet notifikasi yang muncul di HP kalian jadi kalian bisa nonton update terbaru dari channel ini oke thank you pokoknya seru parah gokil thank you buat temen-temen yang udah nonton sampai akhir ya pokoknya love you all see you on the next video bye selamat menikmati